Assalamualaikum, Hai Indonesia Samsung Galaxy A-series terus berkembang dan smartphone ini bisa jadi menjadi salah satu yang terbaik Samsung Galaxy A51 Salah satu yang paling mencinta perhatian dari smartphone ini tentu saja adalah layarnya Berdasarkan bocoran yang beredar, Samsung Galaxy A51 akan mengusung konsep layar whole pass display dengan sebuah lubang kecil di tengah yang membuatnya cukup mirip dengan konsep Samsung Galaxy Note 10 series Panelnya pun diperkirakan akan berjenis Super AMOLED dengan bezel yang cukup tipis di seluruh sisinya Di belakang, Samsung Galaxy A51 pun tak menunjukkan adanya sensor fingerprint Ini menandakan bahwa smartphone ini akan tetap mempertahankan teknologi fingerprint under display Hal menarik lain terletak pada desain kamera belakangnya Untuk pertama kalinya, Samsung Galaxy A series akan mengusung konfigurasi 4 kamera belakang yang disusun membantu huruf L dalam sebuah modul persegi Kamera utamanya akan punya resolusi sebesar 48MP yang ditemani kamera kedua 12MP lensa telephoto 12MP lensa ultrawide dan 5MP sebagai depth camera Sedangkan lubang kecil di depan tadi adalah tempat disematkannya kamera tunggal beresolusi 32MP Urusan dapur pacu, berdasarkan sertifikat wifi yang beredar Samsung Galaxy A51 akan tetap mengusung prosesor yang sama seperti Samsung Galaxy A50s yakni prosesor buatannya sendiri Exynos 916 Prosesor yang sebenarnya cukup kencang untuk bermain game-game standar Dipadukan pula dengan RAM yang cukup besar yakni 4GB dan masih dapat pula diekspansi melalui slot microSD Samsung Galaxy A51 juga akan ditumpang baterai berkapasitas cukup besar yakni 4000mAh dengan menggunakan port USB Type-C dan masih disertakan pula jack audio 3.5 Smartphone ini dikabarkan baru akan diperkenalkan pada awal tahun 2020 nanti Menarik tentunya melihat bagaimana agresifitas Samsung mengembangkan jajaran galaksi A-series yang semakin lama semakin baik Ya tentu saja ini memang harus dilakukan oleh Samsung setidaknya untuk terus menambah market share-nya di kelas menengah yang terus digerus oleh kompetitor baik di pasar global maupun pasar Indonesia Bagaimana menurut kalian? Membuka smartphone kelas menengah dari Samsung menghadapi gempuran dari vendor China? Tulis opini kalian di kolom komentar, like dan subscribe jika kalian memang suka Terima kasih telah menonton, Afif pamit dan wassalamualaikum